Hingga sejak sore tadi, kondisi aktivitas masyarakat Malinau kota terhambat akibat banjir yang melanda daerah tersebut. Banjir mulai terjadi setelah air sungai sesayap meluap setelah diguyur hujan intensitas tinggi sejak semalam. Menurut BBBD Malinau yang sedang memantau kondisi banjir tersebut, diperkirakan air hujan dengan intensitas tinggi meluap dari sungai Mentarang dan sungai Malinau hingga bermuara di sungai sesayap. Terpantau lima kecamatan terdampak bencana banjir, ratusan rumah warga terendam banjir. Beberapa warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman dengan perahu karet karena semakin tingginya permukaan air. Terlihat bahwa permukaan air sudah mencapai lutut orang dewasa. Sejumlah anggota BBBD dan TNI Polriko Tamalinau digerakkan untuk membantu warga dalam proses evakuasi, serta pemelakukan pemantauan lokasi. Diharapkan kondisi banjir bisa segera surut dan warga bisa beraktifitas seperti semula. Kami dari BBBD bersama-sama dengan TNI Polri, Relawan, kemudian dari Sampo, BP, dan Tampar, berhubungan untuk turun ke lapangan, untuk memantau baik itu yang kejadian tadi, yang pagi tadi terjadi longsor di daerah kita, maupun banjir yang terjadi di Balinau Kota dan sekitarnya. Mungkin dari kegiatan ini, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat BDK untuk selalu berpagi-pagi dan menjaga keselamatan makin-makin mengingat kondisi kuasa yang kurang berkenaan. Tak hanya itu, Jalan Poros Trans Kalimantan menuju Malaysia, tepatnya di pesisir Sungai Gita. Desa Mentarang, Kabupaten Malinau terputus. Pemerintah terpaksa bergerak cepat membuat jalan alternatif untuk transportasi warga.